Ratusan personil Polres Ogan Komri Ulu disiagakan menjelang Natal. Pengamanan perayaan Natal ini dilakukan secara situasional di sejumlah gereja untuk memberikan rasa aman dan nyaman umat Kristiani dalam merayakan Natal. Pola pengamanan gereja menjelang perayaan Natal tahun 2019 di Oku akan dilakukan secara situasional dengan melihat perawanan di setiap masing-masing gereja. Ratusan personil bersenjata lengkap. Disiagakan di sejumlah gereja dan titik rawan keamanan. Pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman umat Kristiani dalam merayakan Natal. Kapolres Oku AKBP Tito Travolta Kutahuruk menyatakan setiap gereja dipastikan akan dijaga pihak keamanan dari kepolisian dan instansi terkait. Jika dinyatakan aman, maka setiap gereja akan ditempatkan lima orang personil polisi. Namun, sebaliknya, jika dipandang perlu, maka pihaknya akan menerjunkan personil yang terdiri dari polisi, TNI, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. Menurut Tito, selama operasi yang akan berlangsung selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember hingga 1 Januari 2020, pihaknya akan menerjunkan kekuatan penuh intelijen menurut deteksi dini dan deteksi aksi. Pola pengamanan bisa berubah setiap saat sesuai dengan hasil deteksi dini, intelijen, dan kajian di lapangan. Tito juga mengungkapkan sampai saat ini Kabupaten Oku tetap aman dan kondusif. Jadi apabila di situ cukup lima personil, pakaian tertutup, ya kan, cukup tertutup. Tapi kalau ternyata dibutuhkan 10 personil, ada pakaian dinasnya dan sebagainya, kemudian dibantu oleh para penguangku kepentingan lainnya, stakeholder, ya kita akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Sterilisasi gereja menjelang misa dan perayaan Natal akan tetap dilakukan personil polri, mulai dari pemeriksaan tempat dan pemeriksaan para jemaat yang akan melakukan terperibat data. Dari Ogan Komrek Ulu, Widori Agustino Anyus melaporkan.